What's up baseball fans, welcome back to Time Out Dan kalau gue lagi ngelakuin research, yang gue lakukan pertama adalah gue ngecek Instagramnya Dan gue impress banget nih dengan Instagramnya Dia nongkrongannya di Amerika sama pemen-main NBA Dia ini ada foto dengan Terry Rozier, ada juga dengan Amaristo Demeyer, dan juga ada dengan Carlos Boozer So, surroundings-nya dia bagus banget sih di Amerika Lalu, gue liat juga dia umurnya 31 tahun, tingginya sekitar 6'11, sekitar 211 cm Dan yang pasti kita gak perlu worry, dia in shape banget menurut gue, badannya jadi banget Karena dia baru aja menyesuaikan season dengan 2 tim di Filipina Yang pertama, dia bermain di PBA bersama Colombian Jeep Dimana dia melakukan average, atau memiliki average sekitar 33 poin per game Sempat mencetak 45 poin melawan Ginebra Dan juga sempat mencetak 40 poin melawan San Miguel Berman Jadi melawan 2 tim itu, impressif banget sih kalau bisa nge-score segitu banyak Karena salah satunya, dia tuh melawan Justin Brownlee Dan dia setelah itu juga dari PBA, dia lanjut tuh bermain di sebuah turnamen di Macau bersama San Miguel Berman Jadi, we have a good one thing over here Dia badannya bagus dan juga yang pasti he has a good conditioning sih right now So, itu adalah sedikit profilnya Tapi, gue liat highlights yang kemarin nih Gue penasaran yang mainnya kayak apa sih si Lester Prosper ini Yang paling gue notice pertama, slam dunknya dia Slam dunknya dia eksplosif banget dan juga sangat power banget Jadi menurut gue, nanti saat bermain di IBL bersama tim nasional Indonesia Dia pasti akan jadi fan favorite banget Gue yakin akan banyak banget fans IBL akan dateng nonton kelapaan hanya untuk melihat seorang Lester Prosper Karena menurut gue juga orang entertaining banget Dan yang pasti, yang lebih impressive lagi adalah kemampuan shootingnya menurut gue Karena kita tahu dia seorang big man 6'11 Tapi dia shooting 3 pointnya itu lumayan konsisten kalo gue liat Paling gak setiap game itu 2-3 kali 3 point Dan itu menjadi advantage sendiri untuk Lester Prosper Karena kita tahu itu bisa menarik big man lawan juga Sehingga guard-guardnya Indonesia bisa beroperasi di pain area sih Jadi, kemampuan shootingnya sih menurut gue juga cukup bagus Tapi, yang paling gue suka dari Lester Prosper ini adalah attitude-nya dia Kalo gue liat dari videonya dan juga quotes-quotesnya dia Dia tuh excited banget untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia Dia sangat semangat sekali tuh kayaknya ingin membantu negara ini Dan juga membantu teammate-nya dia untuk improve Jadi, gue harapkan aura positifnya itu bisa terus berlanjut lah dari Lester Prosper I think he has a good attitude bang sih coming in into tim nasional Indonesia So, Lester Prosper, sayang sekali gue gak bisa interview Karena tim nasional Indonesia setau gue Hari ini langsung berlangkat ke Serbia untuk melakukan training camp selama 3 minggu Mereka akan menjalankan beberapa pertandingan ekshibisi juga Aduh dong tim nasional ayo dong kirimin gue video-videonya dong Biar bisa kayak masukin highlights nih Tapi kayaknya gak akan dikirim sih, akan susah banget But, Lester Prosper ini gue kemarin pas liat tau sih Berita ini gue sedikit kaget ya Karena cepet banget juga ya Mendapatkan penggantinya Denzel Boss Gue kira tadinya di SEA Games akan go all local players Bahwa ternyata udah mendapatkan bantuan Yaitu Lester Prosper Gue harapkan proses naturisasinya bisa cepat selesai Kita tau mereka masih ngurusin dokumen-dokumennya Agar Lester bisa bermain di SEA Games nantinya Karena kalau dengan adanya Lester Prosper Perak sih gue yakin bisa dapet lah Tinggal nanti semoga bisa memberikan perlawanan yang cukup ketat melawan Filipin Dia juga udah semangat banget tuh Wah gila gue kalau bisa main di Indonesia Gue udah semangat banget sih melawan Filipin Itu kemarin yang gue liat juga dari quotesnya Lester Prosper Memang sedikit tua umurnya Jujur gue kaget Karena gue kira timnas akan mencari yang lebih muda lah ya Umur 26-27 tahun Tapi kalau gue liat Arahnya timnas memilih yang agak tua adalah leadership Jadi kalau dengan adanya Lester Prosper ini Diharapkan leadership skillsnya dia Bisa membantu pemain lain Dan juga memimpin temen-temennya Agar bisa bermain lebih bagus di lapangan Dan lebih tenang juga Dan semoga juga bisa membawa sukses ke timnas Indonesia Gue harapkan Lester Prosper sampai umur 35-36 masih bisa bermain dengan bagus Kalau gulet sih orangnya sangat profesional banget Dan juga kita liat juga dari badannya tuh kayaknya menjaga berat badannya banget So I think this is a good pick Tapi gue jangan salah ya Gue main juga bilang dance the ball is a good pick Tapi gue harapkan gue gak salah kali ini Dan juga gue harapkan timnas tidak salah memilih pemain Karena gue yakin Lester Prosper bisa banget sih bantu timnas Indonesia Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia Karena sudah dikejar waktu juga nih Untuk SEA Games ya Jadi kita harapkan setelah Serbia nanti timnas Indonesia permainannya semakin bagus aja Dan pulang nanti ke SEA Games bisa bermain dengan bagus Dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk negara Indonesia Itu aja sih update dari gue Bagi kalian yang tahu lebih banyak lagi tentang Lester Prosper Bisa tulis juga di komen section Kita setiap hari bisa belajar hal baru di basket Gue gak sabar melihat komen kalian juga So guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace I'll see you guys next video